Alhamdulillah kita lanjutkan Al-Isbah Ibaiyani Mahnaji Salafi Tarbiati Wal-Islah Bahwa mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf Dan melarang dari perbuatan yang mungkar Dengan ilmu Dengan sikap lemah lembut Dengan sabar Dengan tujuan untuk memperbaiki Berdasarkan firma Allah dan Surat Al-Imran S-104 Andaklah diantara kalian ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan Beramar ma'rufnai mungkar Dan Nabi S.A.W. S.A.W. Semuanya Allah itu lembut dan cinta kelembutan Allah memberikan pada kelembutan apa yang Allah tidak berikan kepada sikap keras dan kasar Maka dari itu Dan menyebabkan pada dua keburukan yang satu lebih besar dan satu lebih kecil Maka tentu yang lebih kecil lebih kita pilih Maka Allah S.A.W. Maka Allah S.A.W. Mengutus para Rasul untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya Dan meniadakan maksadat atau menyedikitkannya Dan Nabi S.A.W. Yang mendakwakan manusia dengan sesuai kemampuan Dan orang yang beramar ma'rufnai mungkar Berhendaklah mempunyai sifat-sifat yang tadi sudah kita sebutkan Yang pertama yaitu Dia harus berilmu Berhadap apa yang ia perintah dan larang Yang kedua Dia punya sifat lembut dan bukan orang yang kasar Dan harus dengan punya sifat sabar Kata Syafil Islam Ibn Taymiyah Rahimullah Menjelaskan tentang Sifat-sifat orang-orang yang beramar ma'rufnai mungkar Dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Jilid 5 halaman 256 Bisa beliau Maka melaksanakan kewajiban berupa dakwah yang wajib Membutuhkan kepada syarat-syarat yang harus terpenuhi Orang yang beramar ma'rufnai mungkar Harus mempunyai sifat Yang pertama berilmu Terhadap apa yang ia perintahkan Juga apa-apa yang ia larang Yang kedua Lembut dalam cara memerintahkan Dan melarang Dan yang ketiga Halim Halim itu artinya tidak cepat emosi Punya kesabaran dalam menahan emosi Jika ia Ia beramar ma'rufnai mungkar Maka sebelum kita menyuruh orang lain kepada kebaikan Atau melarang dari keburukan Kita wajib berilmu terlebih dahulu Sambil kemudian kita Perbaiki dengan Tata caranya Dengan penuh kelembutan Dan kita harus siap Untuk menahan emosi Di saat kita dicacimaki Di saat kita Beramar ma'rufnai mungkar Adapun Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya Maka tidak boleh Ia melaksanakan Amar ma'rufnai mungkar Allahumma'ala